Intro Sebagai salah satu tempat wisata kebanggaan Indonesia, Bali memang menjadi tujuan wisata yang sangat menginati, tak hanya oleh masyarakat lokal, namun juga masyarakat internasional. Selama ini Bali dikenal dengan keindahan alamnya. Siapa yang tak kenal Pantai Kuta, Pantai Sanur, atau Pantai Uluwatu, dan masih banyak lagi pantai-pantai lainnya yang lebih alami dan belum berjana. Namun selain pantai, masih banyak hal lain yang bisa Anda lakukan di Pulau Bewata ini. Salah satunya adalah melakukan berbagai aktivitas alam dan mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Bali. Dan di Bali ada beberapa tempat menarik yang bisa mengakomodasi para wisatawan untuk melakukan berbagai kegiatan yang unik dan tidak biasa. Berikut spotlight menganggung liputannya untuk Anda. Yang pertama ada kegiatan menjalan-jalan mengenal alam di sekitar Bali dan masyarakat desanya. Ini bisa dilakukan di salah satu riset di daerah Ubud, Giyangir, Bali yang bernama Bagus Jati. Bagus Jati memang merupakan sebuah riset yang di dalamnya tak hanya sekedar tempat untuk menginap, tapi dirancang agar para wisatawan yang datang benar-benar terlepas dari hidup dikuti depan kota. Anda akan dibawa kembali ke alam dan menikmati kemingan suasana alam secara praisesi. Jarak dari satu ruangan ke ruangan lain di tempat ini menunggu cukup jauh. Namun karena keindahan yang ada di tempat ini, rasanya membuat kita ingin berkeliling melihat semuanya. Salah satu program yang bisa diikuti di tempat ini adalah Nature Walk, di mana Anda akan diajak oleh pemandu untuk berjalan melintasi kawasan hutan dan pedesaan yang ada di wilayah sekitar. Seperti yang dilakukan oleh wisatawan yang berasal dari Jepang ini. Ia diajak berkeliling mengenal desa sekitar, ditemani oleh pemandu yang menjelaskan berbagai hal yang ditemui selama perjalanan melintasi hutan dan desa. Misalnya seperti melihat kebun jagung, kacang tanah atau tanaman-tanaman lain, dan menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan tanaman tersebut hingga bisa menjadi makanan, bumbu masakan, atau obat herbal. Kemudian melihat hewan ternak yang dipelihara masyarakat sekitar seperti sapi, dan menjelaskan bagaimana cara sapi tersebut dirawat. Saat itu kebetulan juga ada anak-anak yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pertunjukan tarian Bali di desa lain. Wisatawan asal Jepang ini pun sempat bercengkrama dengan mereka. Hanya itu Anda juga akan diajak melihat pura desa, serta rumah adat Bali yang memiliki ciri khas tersendiri. Lihalang bagus lagi pun Anda bisa belajar berbagai hal mengenai adat dan kebudayaan Bali. Misalnya bagi Anda yang penasaran, mengapa masyarakat Bali selalu membuat sesajen dan menyimpan yang di berbagai tempat selain di pura. Seperti misalnya di pekarangan rumah, di tokoan, bahkan jalan yang biasa dilewati orang-orang. Di Bali salah satu bentuk sesajen atau banten disebut canang. Ada yang menunjukkan segi empat, segi tiga, dan bulat yang masing-masing melambangkan para bawa. Selain itu juga ditunjukkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat canang, bagaimana cara pembuatannya, serta apa maknanya. Jadi canang mengandung arti dan makna perjuangan hidup manusia dengan sual memohon bantuan dan perlindungan Tuhan yang HSA untuk dapat menciptakan, memelihara, dan meniadakan yang takut diciptakan, dipelihara, dan ditiadakan demi suksesnya cita-cita hidup manusia yakni kebahagiaan. Hal baru lainnya yang bisa Anda lakukan saat berkunjung ke Bali adalah wisata kegiatan masak makanan khas Bali. Salah satunya yang terkenal adalah pohon cooking kelas Bali yang terletak di desa Laptelapan Ubud yang jaraknya kurang lebih 20 menit dari pusat kota Ubud Bali. Pohon Bali menawarkan desa kunsus memasak di rumah pemiliknya yakni Pak Wayan dan Bu Puspa. Namun sebelum berkunjung rumah mereka dan melakukan kegiatan masak-memasak, sejak pukul 8.30 pagi para peserta akan dijemput di villa atau hotel tempat masing-masing peserta menginap. Pujuan pertama adalah diajak ke pasar tradisional Ubud. Buku Spayang telah menemui pasar kemudian menjadi pemandukur dengan menjelaskan berbagai nama buah dan sayuran eksotis hingga membumbu masak dan semua peralatannya. Menyaksikan berbagai aktivitas di pasar tradisional, kegiatan tawar-menawar, bahkan sambil rela berbecek-becekan, merupakan seni berbelanja di pasar tradisional. Setelah selesai berkeliling singkat di pasar Ubud, para peserta pun di bawah menuju sawah milik Pak Wayan. Di sini dijelaskan mengenai bagaimana tanaman tabi itu tumbuh hingga menjadi beras dan nasi yang bisa dimakan. Kemudian dijelaskan juga tentang sistem layanan sawah di Bali merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Bagi peserta yang berasal dari berbagai negara di luar Indonesia, suami Dini Buku Spayang ini juga menjelaskan bahwa nasi yang berasal dari tanaman tabi ini sangat penting bagi orang Indonesia karena rata-rata dikonsumsi 3 kali dalam sehari. Jalanan pun dilanjutkan dan minuman lemon bingung yang sangat menyegarkan pun mengambut para peserta. Sebelum acara memasak dimulai, Pak Wayan memberikan penjelasan tentang rumah tradisional tempat mereka tinggal. Dan ternyata rumah Bali mengandung banyak makna. Ada rumah untuk orang nomor satu atau orang yang dituakan di keluarga dan untuk menghormatinya rumah ini dibuat lebih tinggi daripada bangunan lainnya. Selain itu ada juga rumah untuk keluarga lainnya, ada ruang pertemuan, kurang keluarga, yang semuanya tertata sesuai dengan arah kompas yang telah ditentukan oleh agama dan adat. Inilah yang membuat tahun Bali sangat spesial. Sebab mereka hanya sekedar mengajarkan memasak, tetapi juga mengenalkan ada tradisi dan kebiasaan masyarakat Bali. Nah inilah saat ini menuju ke dapur terbuka milik Pak Wayan dan Bu Pusta. Begitu masuk, setiap peserta kembali ditawari minuman kopi khas Bali dan teh. Sambil Bu Puspang mulai menjelaskan berbagai jenis bumbu-bumbu khas yang digunakan dalam masakan Bali, juga menunjukkan berbagai tanaman rempah-rempah dan herbal yang ditanam di rumah. Peserta juga diizinkan untuk mengucipi potongan-potongan kecil jahe, lada, dan kunyit. Peserta juga diizinkan berbagai jenis bumbu-bumbu khas yang menjelaskan menu apa saja yang akan mereka buat, yang tentunya adalah masakan khas Bali seperti satu lilit, cukup urap, gede-gede Bali, kare ayam, petes ikan tuna, dan tempe kering. Kemudian pelajaran dimulai. Ada yang diarahkan untuk mengiris dan memotong-motong bahan makanan seperti wortel, kacang panjang, hingga tempe. Sementara para peserta pria dinyinta untuk mencampur bumbu dengan menggunakan cobek dan ulekan hingga alu. Dalam kegiatan ini tak seorang pun yang dibiarkan menganggur. Semuanya diharuskan bekerja, mengiris sayuran, mengulak bumbu gado-gado, mengoreng tempe, dan menusuk sate. Karena apa yang para peserta masak, itulah yang akan mereka santap sebagai menu makan siang. Dan saat masakan sudah jadi, para peserta yang berasal dari berbagai negara ini pun langsung menikmati hasil jerih payah mereka. Dan ternyata, semua peserta menyukai menu masakan khas Bali ini. Dan untuk dapat mengikuti kegiatan belajar memasak ini, setiap peserta akan dikenakan biaya sekitar 350 ribu rupiah. Dan tidak biasa, itulah kegiatan-kegiatan yang unik dan tidak biasa yang berusaha Anda lakukan di Bali. Bagi para wisatawan asing, ini mungkin bisa menjadi hal yang sangat menarik dan menambah ilmu pengetahuan mereka. Dan bagi kita orang Indonesia, meskipun beberapa hal yang dijelaskan sudah tidak asing lagi, namun sedikit banyak kegiatan ini akan membuat kita semakin mengenal budaya sendiri dan kian mencintainya sebagai warisan yang tak ternilai harganya. Terima kasih telah menonton!